Sosialisasi dan Uji Coba Selasa pagi, pemberian makanan sehat dan bergizi ke puluhan pelajar disalurkan langsung oleh pemerintah Provinsi Bangka Blitung, pemerintah Kota Pangkal Pinang, dan tim penggerak PKK. Setiap pelajar mendapat makanan yang terdiri dari nasi, sayur, ayam, buah, dan susu yang telah sesuai standar gizi. Penjabat Ketua TPPKK Kota Pangkal Pinang, Yuniar Putia Rahma, mengatakan, Pelaksanaan program makanan sehat dan bergizi untuk pelajar akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada 2025 mendatang. Nah untuk pelaksanaan kegiatan pemberian makanan sehat ini, kami di anggaran perubahan ini menganggarkan untuk 10 lokus untuk Uji Coba pelaksanaan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan secara keseluruhan jumlah-jumlah sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Pemberian makanan sehat dan bergizi untuk pelajar merupakan program kerja dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pasca dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Dari Kota Pangkal Pinang, Taufan Libero, TVRI Bangka Blitung melaporkan.